PLN gelar pemeliharaan tanpa padam dikediri pada 11-12 Juni 2024, jaga keandalan pasokan listrik Jelang Idul Adha. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait persiapan PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, serta Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas 2024. Ratas digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 13 Juni. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo saat dijumpai usai pertemuan tersebut, mengatakan Presiden berpesan agar PON dilaksanakan tepat waktu. Dito pun menegaskan pihaknya memantau perkembangan lokasi acara di Aceh dan Sumatera Utara bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, dan berbagai federasi. Pembangunan fasilitas baru pun dipastikan dapat rampung setelah bulan Juli. Untuk PON di Aceh dan Sumatera Utara, progres dari venue pembangunan ini ditargetkan di akhir Juli, sudah rampung semua dan siap digunakan. Dan juga sekarang dalam rangka bagaimana memastikan para kontingen dari seluruh provinsi siap untuk bertanding dan juga diberangkatkan dan juga persiapan dari penyelenggaraan nantinya di Aceh dan Sumut untuk PON terkait dengan opening ceremony dan closing ceremony-nya. Rapat tersebut juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat lain termasuk Menko PMG Muhajir Effendi, Women Paragraf Angela Tanusudibyo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Peradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. PLN lakukan cekpoin dan pengecekan instalasi siaga idul Adha 1445 Hijriah di 17 unit pelaksana dan 112 unit layanan pelanggan di Jawa Timur, mulai 13 hingga 16 Juni 2024.